selamat menikmati 1. siswa dapat mengerti dasar amal gerakan Muhammadiyah 2. siswa dapat memahami sifat-sifat sebagai warga Muhammadiyah dalam menggapai tujuan 3. siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan serta langsung berinteraksi dengan kegiatan Muhammadiyah baik di tingkat ranting maupun di tingkat cabang baiklah anak-anakku sekalian sebelum kita mulai pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu kita mulai siap dengan bersama-sama mengangkat tangan kita dan kita baca bersama-sama a'udhu billahi minasyayutani rajim bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah baiklah selesai kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua oke mulai dari dasar kegiatan Muhammadiyah kira-kira apa saja sih dasar kegiatan Muhammadiyah itu oke perhatikan video berikut ini yang pertama dasar kegiatan Muhammadiyah adalah satu hidup manusia harus berdasarkan tauhid bahwa tiada Tuhan selain Allah yang kedua hidup manusia bermasyarakat saling membutuhkan satu sama lain manusia adalah makhluk sosial dan saling membutuhkan bantuan dari orang lain nah jadi yang dimaksud disini adalah kita tidak mungkin bisa hidup sendiri kita pasti membutuhkan bantuan orang lain dan orang lain pun pasti membutuhkan bantuan dari kita karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri dia hidup bermasyarakat dan saling membantu yang ketiga adalah taat dalam menjalankan perintah dan larangan Allah kita harus selalu menjalankan perintah Allah dimanapun kita contohnya kita solat lima waktu kita membayar zakat terus kita puasa itu adalah tujuan kita menjalankan perintah Allah dan kita menjauhi larangan dari Allah misalnya kita sudah mengetahui bahwasannya makan makanan haram contohnya babi itu dilarang maka kita menjauhi dari larangan Allah itu yang keempat adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam nah kita sebagai anak-anak yang beragama Islam harus selalu menjunjung tinggi agama Islam dengan apa? dengan belajar belajar agar kita lebih mengetahui Islam lebih dalam lagi yang kelima mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad adalah suri tauludan kita dan kita selalu selalu harus mencontoh dan meneladani apa saja perilaku Nabi Muhammad yang kita belajar dari hadis-hadisnya dan selanjutnya adalah yang keenam serta aktif dalam persyarikatan Muhammadiyah nah kita sebagai kader Muhammadiyah harus selalu aktif dalam kegiatan Muhammadiyah dimanapun kita berada contohnya kita ikut dalam pengajian Muhammadiyah minimal itu dan kita tahu di tingkat ranting ada pengurus-pengurusnya selanjutnya anak-anakku sekalian hendaklah kita selalu melaksanakan kegiatan sehari-hari berdasarkan dasar atau prinsip-prinsip Muhammadiyah agar terwujud cita-cita dan tujuan Muhammadiyah nah tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya lantas apa yang harus kita lakukan ayo kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai seorang murid Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah kita harus melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah SWT amalan sehari-hari yang harus kita lakukan agar cita-cita dan tujuan Muhammadiyah tercapai adalah satu melaksanakan sholat anak-anak sholat adalah tiang agama apabila kalian melaksanakan sholat sesungguhnya kalian telah mendirikan agama apabila kalian tidak melaksanakan sholat maka sesungguhnya kalian telah merobohkan agama nah apa saja sih yang harus kita lakukan dalam melaksanakan sholat satu sholat harus di awal waktu as-sholatu ala waktiha sesungguhnya sholat itu pada waktunya selanjutnya sholat harus berjamaah kan kalian sudah tahu bahwasannya sholat berjamaah itu lebih tinggi derajatnya 27 kali lipat daripada sholat sendiri nah berikutnya adalah yang kedua oke jangan kemana-mana tetap konsentrasi yang kedua adalah mengikuti kegiatan Muhammadiyah di lingkungan rumah dan masyarakat nah yang pertama adalah kalian mengikuti pengajian Bapak Ahlir Parudin mengatakan bahwasannya pengajian adalah ruhnya Muhammadiyah apabila Muhammadiyah tidak mengaji maka dia seperti jasad yang tanpa ru yang kedua adalah pengajian adalah cikal bakal berdirinya Muhammadiyah Muhammadiyah itu diawali dari pengajian-pengajian loh maka kita harus sebagai kader harus selalu ikut pengajian Muhammadiyah dan selanjutnya pengajian adalah merupakan dakwah daripada Muhammadiyah manfaat kita mengikuti pengajian satu kita dapat membina diri dua dapat penambah keimanan tiga pemahaman agama akan semakin luas keempat menjalin silaturahim nah anak-anak telah kita ketahui manfaat daripada kita mengikuti pengajian baiklah anak-anakku sekalian sesungguhnya pengajian ini merupakan inti dari gerakan Muhammadiyah dan dari pengajian itu terciptalah ribuan amal usaha Muhammadiyah contohnya apa saja sih amal-amal Muhammadiyah itu kita akan tahu setelah ini nah ini adalah amal usaha Muhammadiyah ada sekolah ada rumah sakit ada panti asuhan ada masjid ada perguruan tinggi selanjutnya sifat-sifat yang menjadi ciri kegiatan Muhammadiyah ini selalu kegiatan setiap kegiatan Muhammadiyah pasti mencirikan berikut ini yang pertama kegiatan Muhammadiyah itu berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan selanjutnya kegiatan Muhammadiyah itu pasti selalu memperkuat uhwah islamia selanjutnya kegiatan Muhammadiyah itu selalu memegang teguh agama islam dan toleransi dan kegiatan Muhammadiyah itu selalu memegang prinsip agama dan masyarakat yang kelima kegiatannya selalu membela tanah air dan yang keenam yang terpenting melakukannya dengan amam ma'ruf nahi mungkar dan terakhir kegiatan Muhammadiyah bersifat dinamis dan tetap berpegang teguh pada ajaran agama islam kegiatan kegiatan Terima kasih telah menonton!